hai 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 kembali lagi guys di channel youtube nya video formosa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dimana hama oke guys di video kali ini aku mau masak tempe dan tahu ya guys mau tau gimana caranya ikuti terus videonya ya oke guys jadi ini dia ini dia ya guys bahan-bahannya disini ada tempe ya dan disini ada daun salam terus ada tahu ya temen-temen nah jadi tepenya itu dibelah jadi dua ini tempe yang tebel-tebel ya temen-temen bukan tempe yang tipis jadi aku belah kecil-kecil seperti itu terus tahunya aku juga bagi dua ya temen-temen dan disini ada beberapa daun salam ya aku pakai tiga lembar daun salam dan disini bubunya adalah garam menyedap dan lada bubuk ya merica opsional pakai juga enggak enggak papa dan ada jahe dan cabai rawit terus bawang putih ya guys jahenya dua siung aja eh dua lembar dan ada brembang goreng disini aku pakai kecap bango ya pokoknya ini tuh resep jaman dulu ya jaman dulu banget resep jadul jaman aku SD mbah-embah aku itu sukanya masak tempe yang kayak gini loh oke lalu langsung saja tambahkan minyak minyaknya yang agak banyak ya guys biar gurih oke lalu langsung aja masak jahenya ya masukkan jahenya sampai agak tercium harum jahe ya oke lalu masukkan bawang putih dan cabai rawitnya ya temen-temen lalu diaduk-aduk sampai kering agak kekuning-kuningan ya oke temen-temen lalu masukkan tempenya dulu ya temen-temen masukkan tempenya aku mau tumis ya biar agak-agak kuning-kuning gimana gitu loh ya guys ditumis dulu tempenya biar kayak digoreng dulu ya tapi sebentar aja ye selamat menikmati nah lalu masukkan tahunya ya teman-teman lalu tambahkan airnya ya tambahkan air satu mangkok pokoknya airnya yang banyak ya guys agak banyak pokoknya airnya itu agak banyak ini kayaknya airnya kurang oke jadi aku mau tambahin airnya ya teman-teman airnya kurang banyak nih oke jadi tambahkan air lagi ya jadi airnya totalnya adalah dua mangkok dan lalu next masukkan bumbu-bumbunya oke ada berambang gorengnya aku masukkan oke lalu masukkan kecap ya tambahkan kecapnya oke lalu diaduk-aduk sampai merata ya kan warnanya juga udah oh hopel yang ya warnanya juga udah menambah nafsu makan guys oke teman-teman jangan lupa ditutup ya nah setelah sudah lama ya dikutup lalu dibuka ya jangan dikutup terlalu lama tepunya nanti akhirnya malah tambah banyak lah ini dia udah jadi ya teman-teman udah hampir matang ya teman-teman lalu diaduk-aduk dan ditunggu sampai airnya agak mengental ya teman-teman airnya tunggu supaya meresap ke dalam tahu dan tempe jadi ini tuh masakan dulu banget guys teman-teman jadi dulu pas aku kecil aku tuh sering dimasakin tempe sama ini ya guys yang soalnya kan pas masih kecil kan masaknya masak nasinya kan dipawon jadi kan nasinya sesuka keras jadi aku suka makan yang ada kuahnya loh teman-teman oke teman-teman jadi seperti ini ya teman-teman pokoknya mudah banget dijamin enak pokoknya ini adalah masakan neluhur aku neluhur sih mbah aku yang sekarang Alhamdulillah masih sehat pokoknya ini dia lah ya teman-teman ini tuh sebagai pengobat rindu ya kita yang lagi merantau di Taiwan oke teman-teman jadi sekian video kali ini jangan lupa kasih like komen dan share video ini ke teman-teman kalian agar video ini bermanfaat bagi banyak orang oke guys wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 buat kalian yang belum subscribe channel ini silahkan kalian klik tombol subscribe ya guys ayo kita sama-sama bangun channel ini agar bermanfaat bagi banyak orang selamat menikmati